Fans Ayu Ting Ting ribut di media sosial Keluarga berkata, Ayu dan Didi hanya teman Kedekatan drummer elemen Didi Riyadi dan Ayu Ting Ting Sepertinya mendapat restu dari keluarga pedangdut itu Hanya saja sikap keluarga ini mendapat kritikan keras Dari sebagian fans Utamanya fans yang hobi menjodoh-jodohkan Ayu Ting Ting Dan artis pilihan mereka Alias fans couple Ya, kedatangan Didi sebagai surprise di ulang tahun Ayu Ting Ting Memang membawa dampak yang cukup besar Bukan hanya tentang kebahagiaan dari senyal keluarga Yang mendukung itu memantik adu argumen Antara sesama fans Ayu Ting Ting di media sosial Dari pantauan pojoksatu.id Di berbagai akun fans couple Ada dua kelompok yang kerap saling serang yaitu Aigun Yaitu fans Ayu Ivan Gunawan Dan Aisyah Ayu Sahirsheh Mereka tak terima sikap keluarga Ayu ke publik Saat memberikan pernyataan dan memberikan sinyal Bahwa mereka ada hubungan Didi dan Ayu Sementara Aigun dan Aisyah memiliki keyakinan Bahwa Ivan Gunawan pria yang tepat Untuk Ayu begitu juga Sahirsheh Meski tak semua namun beberapa akun yang mendukung Aigun Mereka merasa sakit hati atas sikap keluarga Ayu Ting Ting Baik orang tua juga adik Ayu yaitu Siva Yang menjadi perancang ide agar Didi datang saat ulang tahun Pada Sabtu 20 Juni 2020 Ini setelah keesokan harinya di acara Brunis Ivan Gunawan menyebutkan dia sempat bertanya ke keluarga Ayu malam itu Namun keluarga Ayu bilang tidak ada acara Namun ternyata Didi disambut Banyak sekali yang kemudian menyerang Didi Riyadi Dengan sebutan pansos begitu juga menyerang keluarga Ayu Ting Ting Hingga berujung Ayu membuat live Instagram Meminta fansnya jika memang benar Sebagai fans sejatinya tidak heboh dengan urusan jodohnya Tapi harusnya mendukung karinya saja Sebab jodoh Allah yang atur Namun itu tak meredakan situasi Apalagi sebagian fans Aigun Menilai gegara Didi datang saat ulang tahun tanpa sepengetahuan Ivan Gunawan Yang sejatinya hingga saat ini hanya teman Sikap Ivan Gunawan akhirnya menjauh dan cuek dengan Ayu Ting Ting saat di acara Brunis Mereka pun menyebut itu adalah akibat ulah Ayu dan keluarga sendiri Tak ingin situasi semakin memanas Keluarga Ayu pun angkat bicara Pada Minggu 28 Juni 2020 Sebabu Ayu yang juga masuk dalam tim asisten pribadinya Nurul Agil berusaha membuat klarifikasi Bahwa hingga saat ini Ayu masih sendiri Semua pria yang digabarkan dekat hanya teman Dari semua pasangan yang digambar kemborkan Hanya berteman saja Tidak lebih dan tidak kurang Murni berteman Biar tidak ada baku hantam Serang menyerang di sosial media Silaturahmi lebih indahkan Kita doakan saja semoga karirnya sukses dan makin tinggi Jadi damai itu indah Tulisnya Pernyataan Nurul ini pun didukung Ayu Ting Ting yang ikut berkomentar Amin Iya dong Semua berteman Semangat Cinta damai Komennya Tambah juga Ibu Ayu yaitu Mikalsum Menuliskan komentar Ya iyalah Harus cinta damai Orang Ayu yang punya tetap masih ada ibu dong Jangan pada ribut ya Cinta damai selalu Tulisnya Sayangnya niat meredakan suasana Malah banyak sekali komentar pro dan kontra Terima kasih telah menonton